ini aku periksa di rumah sakit ini apa? rada gejala kecelokan akhirnya cepat ini tapi di rumah sakit ya tetap di rumah sakit aku kira cepat di rumah rada susternya ya repot bujak-bujaknya supaya apapun amin paling minim apapun apapun gak bisa ini adegan saya lucu ini apa yang nonton maskeran repot ini ngakak apa ini semuanya repot ngerti ini ya lagi bisa ngutik wis jangan syokr hahaha ngobsesi ngobrol seputar seni asal nama Bogang ini kenapa yang dimiliki mas? aku isi cilik mas Pak Gah aku isi sekolah SD kelas 5 kelas 5 waktu ku aku kan disini Balekabang Balekabang dari taman napek kayak saya ini kelas 5 SD waktu ku aku dolan jambu mete mas jambu mete jambu mete kalau konco-konco aku biasa kan jenis kecah cilik jambu mete langsung krokoti langsung langsung pangan nah tak pangan yang koneku laning koneku enak yang jenis pak perut pak perut konek jambu mete yang mau nah aku ngerti ngerti ngomong ini loh wiki krokoti jambu mete lah untung mau bogang aku kan yuk wiki bogang aku dicolok bogang lah jenisnya cacilik kan tetep ngerasa moh lah kan nah pada akhirnya kalau jenisnya pak perut konek konek diceluk bogang nah akhirnya konco-konco terus celuk aneh bogang sampai aku gede sampai 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 aku gede sampai yus penggoki wotongan lah konek nyeluk bogang berarti jenisnya harus berterima kasih kalau pak perut enak aku aku cacilik banget mas sumpah aku cacilik banget siapa yang nyeluk jenisnya mengarang bogang aku cacilik banget lah ini seorang cerita mas aku cacilik bogang di waktu aku nyagur dengan kesenian ini sebenarnya aku orang orang dagelan loh mas hmm belum dagelan itu dulu aku tim arsitek jadi nonton-nonton dekor gawek gawek dulu aku gawek dan aku ada kebutuhan sutradara ketoprak aku yang wayah Agustus apa wayah Lebaran pokoknya besar pas rame job gitu ya ini kan rame job mas nah kebetulan pas bulan Agustus aku pelawak itu orang enak oh gitu ketoprak aku nah aku ditunjuk sutradara ini aku kudundagel padahal aku durung 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 paham main kuipie lucu kuipie aku dulu pengalaman ini mas nah waktu itu sutradaranya suargi Mbak Agustus Mbak Agustus bapaknya Mas Mus ya oh bapaknya Mas Mus itu itu yang percaya banget yang aku iso aku aku kudu kudu tampil yakin terus akhirnya aku ya nyoba nyoba aku di partnernya karo karo koncangku yang jenengnya selamat jala dong karo banjir hmm uang telu mas mas selamati sama selamati mas Agung gitu ya oh iya terus lah banjir ku kan bayang kepro ya dagel bertiga dagel bertiga ternyata jalan 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 akhirnya penonton mau hmm sampai ya penonton fan lah ya sampai disandang kan ditukar ke aneh-aneh untuk ya sampai melaku main keliling keliling itu tanggapan ya sampai tanggapan kelaran keladen bayulali seragen sampai seberine ayo di awal itu Tukang dekor terdiri rafelah ha keren artinya ya yaitu termasuk termasuk Mbah Agus juga cermat artinya melihat jendengan punya potensi untuk untuk ndaga gitu ini misalnya Mbah Agus orang ngering jendengan kesitu itu mungkin juga nyenengan nggak jadi pelawak ya hehehe itu bener Mas ya makanya sutradaranya bakar Mas Mus ya Mas Mus itu juga juga apa jeli loh Mas ya misal kaya peranannya Vandra Paijo Vandra Paijo kan sebenarnya ya bocah ya tapi berhubung kaya Vandra Paijo itu mengikuti main toprak Dwee nonton Bapaknya main musik Dwee neroki ya Bapaknya main kendang Dwee pengen ngajari kendang lah akhirnya yo secara tidak langsung paham ngerti iso kalau Paijo bareng paham Oh acting bisa ngomongkan akhirnya dididik garo pas musuhi hmm artinya artinya sebagai seorang sutradara ya sutradara dan dan pengcasting ya pastinya tuh harus jeli melihat melihat potensinya jadi enggak harus enggak harus enggak harus enggak harus selalu hanya pandai membuat naskah hanya pandai mendirect harus jeli melihat potensi kalau menurut saya itu kenyatannya bagus-bagus ketika jeli melihat jendengan punya potensi itu akhirnya kan jendengan maunit soko artistik jadi pelawak Wah luar biasa nah jadi Pak Perut kan bagus dan selama ini belum pernah ketemu karo Pak Perut selama ini tapi kabar setelah kejadian itu maksudnya setelah sejadian setelah setelah kejadian itu masih lama Mas Oh setelah enggak ketemu karo Pak Perut itu kan dulu aku bertempat tinggal di Balikabang ya namanya Pak Perut itu kan di dalam peternakan jinas peternakan dulu ya ketika Balikabang pindah ya akhirnya kan sama-sama pindah dan Pak Perut itu kan pensiun oh pensiun ya kan PNS tuh sampai sekarang belum pernah ketemu ya ya perlu dicari itu mungkin jenengan ya kalau kalau cari ya mungkin ketemu masuk rumah eh Pak keramat tapi alamat pastinya yura paham hahaha yang keregu-kereguin yang Pak keramat ya mungkin mungkin nanti dengan apa YouTube yang jenengan apa yang baru Gangmoncer mungkin Oh Gangmoncer nanti subscribe YouTube nya Mas Bukang yang baru dengan Mas Momon sama apa Mas Kincar Gangmoncer itu Gangmoncer nanti di silahkan mungkin main ngevlog sama Pak Pak Perut hahaha asal nama bukan gitu kan ya mungkin rencana-rencana ya saya bukan Mas ya karo ini apa channelnya ini sampai sampai nanti apa ngopsi nah nyonya nah mau sasi barangnya sop egerti sesok sesok bisa apa bisa cloud-cloud bareng yang nanti nanti kalau-nanti karo Gangmoncer ya sisam nanti rencana ke Monternak hehehe krewurayi ekomene Mas Pangeri buku nge-buru nggak gaya hajawa besok kita iya sedulur iya no wadoh-wadohnya berjuang nah momen kan momen kan memang juga bapaknya juga aktor Pak Swargi, Pak Loso, malah tonggoku perut adik, perut adik oke oke ini selain kalau selain kesibukannya di balik kambang sama bakar kerjaan sampingannya jeneng kan mas ini sampingan, sampinganku sebenarnya ada mas, ada perlengkapan aksesoris alat pancing oh membuat alat pancing ya ya gereneng gombyok terus perpucuan pancing itu perlengkapan-perlengkapan wah menarik dong, tetap gendangan tetap gerak terus ya ya tergantung pesenan tergantung pesenan ya tapi paling kurang kan bisa dicokot mas ya nyokotku ini nenek omah mas nyokot bujonek maksudnya hasilnya gitu tapi gue jajan kan ini sedih gue cokot-cok ya tabah-tabah gue kebutuhan lah mas ya iya 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 ini yuk ya mas keadaannya kan ya memang lagi seperti ini biasanya kalau kita cop ngampung itu kan biasanya wah nganti sesasi kemput misalnya ini yuk ini mungkin ngampung sedang berbenah lah aku pengen ngundang mas Tata juga sebenarnya oh ngantung masih ngantung mas Tata tapi ngantung sih gendenan oh iya omong jadwal waktunya yuk isi ukah ya iya iya masih masih banyak waktu juga tapi ini yuk ya mas ini menurutku ini yuk ini yuk ini dampak positif juga ini orang mergo kahanan koyong ini yuk mungkin yuk orang orang yang sdwe penemu yang berkembang iya iya mungkin loh iya mungkin karena fokus otomatis yang ketoprak nah jadi orang-orang dwe proses berkembang iya proses berkesenian yang lain selanjutnya ya akhirnya tadi tadi dari ketoprak terus akhirnya jendangan juga bisa berproses di sitkom artinya di media kamu kan gitu kan yang tak lakon ini mas yang tak lakon ini sebenarnya dari dulu bisa tak rasa dulu waktu di balik kambang itu ya wakum mas kesibukannya ya segera di balik kambang ketoprak orang dwe orang dwe sampai lian ketika pindah di balik kambang terus di kambang di kambang di kambang perumahan seniman itu aku ini kalau vakum satu tahun orang enak kegiatan apa pada akhirnya bisa berkembang dwe tidak komunitas ketoprak ngampung pada akhirnya ketoprak ngampung awal-awal dulu ibaratnya ngamen main merkuri perapatan sampai ketoprak ngampung melecet sampai gede sampai tanggapan meronong meronong itu suatu perkembangan proses termasuk ini yang tak rasa kayak aku melebuneng bakar production garapan sitkom itu juga proses tapi yang penting tetap gerak pergerakan yang luar biasa aku kaget pertama ngeliat kaget 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 teratap hei jumbul kaget ini kan macam-macam macam-macam contohnya ini kaget teratap kaget gagap ini gagap ini gagap ini gagap ini gagap ini gagap ini maksudnya gini wah ini saya ini YouTube dulu apa pertama itu yang judulnya ngakali listrik episode pertama itu itu kan pas posisi saya diperodati misalnya saya saat itu di Solo pengen melu gelam-gelam menodong mas aku melu awal-awal awal iku mas aku kan orang ngerti rencana nih aku orang ngerti rencana nih aku orang ngerti konsep malam itu aku di WA mas mos ini aku ngomong di rumah begitu aku dikong dikong itu ada pencana itu yang syuting syuting apa video di konten awal-awal aku masih bantu-bantu dulu terus ternyata aku tahu ternyata ternyata sengaja aku justru mas kincar karo momon mas kincar karo momon kui menemani mas mos ajak-ajak gak wiku wes terus akhirnya aku wes ewang-ewang kui mulai episode kedua episode kedua ketiga aku wes masuk oh yang pertama belum ikut yang pertama tapi bantu-bantu itu ya bantu-bantu awal-awal aku bantu-bantu karena pas pas perencanaan begitu duwe ide ngono koncok-koncokan langsung gas semangat ngono langsung ketok semangat makanya langsung digas begitu digas ngono kan durung sempat mikir aku butuh talent apa ya yang tak pilih akhirnya jelang jelang beberapa hari ya wes ketemu aku terus akhirnya beberapa episode tayjo akhirnya terus ketemu ketemu iya wah tapi kebetulan yang sangat luar biasa itu lah kuih mas kuih seng aku karo kincer kuih kan jauh memang wes kenal memang wes kenal cuman gak pernah ketemu jarang banget ketemu karena basicnya kan lain-lain mas kincer mas no itu kan MC MC campur sehari nah lain kan aku mas mus momon kan kedoprak lah alhamdulillah ning sitkome bakar iki malah jadi keluarga yang mau aku cedak kincer jadi cedak kincer yang mau aku kenal mas no jadi kenal mas no artinya kan sama-sama orang pertunjukan akhirnya mudah untuk ketemu tapi luar biasa loh segera tahu ketemu tadinya kan gak pernah ketemu ketemu akhirnya akhirnya apa di dalam sitkom bisa jadi keluarga artinya bisa berproses bareng itu hebatnya orang-orang 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 yang pertunjukan gamangnya dulur gamangnya dulur dulu sama mas bokang aku ya mau ngerti mau ngerti mau nguruh aku mas bokang iya akhirnya bareng sama yang lukuk pak balik kambang itu akhirnya iya iya karena iya dulur iya aku ingin ke rumah mas pak gak iya ini melek bareng ini ini melek ini saya dalang ngebiar 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 kue urung sula iya urung sula iya iya ini gara-gara 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 iya seringin ketok itu mas seringin judul laki aku diketik mulai mulai kenan mas bugangnya menganjani aku eh sehingga menganjani mas bugang ketika galuh barengan ya aku eh kalau kalau galuh enggak 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 aku kangen dong ngopi bengi terus kita berbicara kesenian enggak jadi momong obsesi itu sudah ada sejak dulu mungkin kita obrolan kita itu tadi video-video ini jadi jadi apa sih tadi fokus apa itu ya kuih malah justru orang berkembang karena memikirkan keadaan makanya begitu keadaannya kayak gini akhirnya kan jadul ini muncul seperti ini momo aku berpikiran kayak gini dari dulu mungkin obrolan kita itu wakar banget ditulis buku ini ada bandel itu pirang-pirang bandel itu kayak dinasti itu repus toko rojo ini pinang-pinang jidit menarik menarik ngobrol sesama seniman itu jadinya ngobrol pertamanya ngalir ngidul akhirnya menemukan suatu kesimpulan suatu gagasan luar biasa rata-rata apa yang kita simpulkan itu mungkin bagi orang di luar lingkup seniman itu kayak ngoyor orang wah kalau target mungkin seperti itu tapi di kalangan kita para seniman itu sebenarnya mudah dan itu ide-ide yang menarik mungkin kelemahan kita bekerja seni tradisi kan disitu mungkin caranya merealisasikan gagasan kita bagaimana merealisasikan itu apalagi sekarang era digital kita harus paham ini itu mudah ditentu ya kepaksa keadaan saya ini mau ngedoprak bagian artistik sekarang dengan belajar apa di sitkom media rekam jurusanku karawitan mas ya aku ya tadi aku mau makanya kan aku mau proses apa benar saya ini mas panggah melu ngedoprak bareng balik melu ngedoprak ya aku kan tidak harap ya menang ini kalau ketemu konco ya bisa gojek ya enak ya soalnya gini rata-rata seniman ku ini orang berproses itu buntu malam teke makanya kayak gini saya ngobrol tiap hari ngobrol sama teman-teman yang berganti-ganti kan mungkin kadang latar belakangnya ini seniman latar belakangnya ekonomi kemarin sama Pak Arno itu latar belakangnya dan lain-lain artinya kan ini ubah terus pikiranku ini selalu selalu berpikir terus enak malah fresh mas aku jadi sebabnya karena mau pikirannya jadi ubah terus jadi ada bareng penak oh orang orang tanya esok ada apa penak penak ternyata aku malah kesel aku tanya esok aku dunya pulatar ini tetap sehat mergonya pulatar saya ngobrol semu nong ini ada marah kemeringet jadi tetap penak ini jokin iya iya sebenarnya itu keringet ya mungkin nanti ini mau balik sinang media rekam terus aku mungkin siap bantu balik kambang main main lagi mungkin aku pengen acar film barang oh ya mas bukang juga pemain film apa mas yang ingin film saya ini syot ini sukar juga ano eh sariman guru ngaji apa yang badut itu jodohnya filmnya saya lupa ustad dan badut guru ngaji yang main doni damara aku berperan tadi bejo itu apa itu jenenge bejo namanya bejo aku bejo aku pendere saudagar yang paling suka diwis saat diso kui kui pak dene guru ngaji diperankan doni jadi Pak ekot tarno iya pak ekot aku waktu syuting kui gondrong mas jadi aku jadi pengawalnya pak ekot seolah aku memang sangat serem ini padahal aku blok aku yang ini bodoh asli ini itu cara tampilan itu seperti mededih memang karakternya seperti itu setelah terdoranya itu banyak juga yang ikut itu Mas Agung barang kita Mas Agung terus Mas Sikit Sampai Morino itu tadi juru pukul penagih di kolektor di kolektor Morino ini kerap judah judul ini saya sudah judul apa ya kerap judah judul ini seperti celeng seorang selesai kita judah judul ini bisa kita bisa nyambut gawin yang tinggi oh tidak nyambut gawin saya bisa nyambut gawin kesibukannya di WDW saya itu tadi jadi ini kan kesempatan kita untuk introspeksi diri terus kumpul kumpul akhirnya jadi kumpul lagi aku yang mau berada berada terus akhirnya saya kepeksa bergokangan berkesenian balik di Solo yang suruh banget aku terang tetap balik kambang terus pirang sasis setahun lupa masuk setahun lupa 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 aku lagi main main menek wingi kuih kok oh kan ding sebelumnya itu pernah sekali pernah sekali terus mandek menek terus lagi kemarin itu malam minggu kemarin itu jauh sebelum pandemi malahan iya mergok aku ngerti mas panggah lagi siapa nikah itu terus aku bareng karena aku udah ngabar karena memang ucap dulu aku murah 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 fotoku nyebar foto ikat aku aku dipisip tatak dipisip bos wah aku ngajar rap kabar 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 bos masalah ini loh sebagian besar aku kan ngerti kumpul kan mas baga apa itu ini ini bisa kabar kabar ini ini banyak 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 lagu lagu yang bisa yang kosek enak jatai tetap nyambat jendeng sama sabatan nah ya murah sambatan kita surah sambatan moro moro kon bensin di w orang yang gena ini lho sedulur enak repot wajib dibantu itu orang bedanya orang desa wayah matun tetap meluk wangi panen bareng yang orang 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 kita tangguh pegi yang konek wisp rampungan nyo eh berasa berurong 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 mesti ya itu pasti nah temulit tetapi konek gini apa kok gini gini kresyak konek gini gandulan istilah inget gandulan tidak karena gede gede kelego ini mesti ada daerah waduk mbak 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 gandulan gandulan itu asik lho ini yang perlu di perlu di uri uri itu malah justru bareng lawas kata-kata gandulan aneh iya neng kota kan uleh 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 roti kerumpul gandulan 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 penampun uang uang kota apa anak mu jaga ini gandulan wap iya numpah angkat tadi gandulan abis tapi itu menyenang itu perlu di uri 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 uang 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 mas bukang itu kan udah gandulan yang dinti artinya kebiasaan kebiasaan di daerah daerah mempelosok pelosok aku seneng aku seneng aku tertarik banget kata-kata gandulan termasuk aku aku pernah nama ke neng neng kota neng kota neng kira neng apa neng wih luprah wih 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 alah kabe familiar ngeleng omongan tapi ketika aku ngomong lanjir ikhio renek dande dande yya tapi aku tidak berapa lagi aku itu akan berapa aku sekarang tidak berapa yang masih tidak berapa sekarang tidak berapa pas dasarnya pas timingnya itu sudah terlalu termasuk momen-momen tertentu itu juga dengan orang yang ada dan ada di daerah ada di daerah kan ada dan ada mas ada di daerah orang dandek 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 apa lho pas banyolana putusnya orang dandek wii waktuku aku banyolana dijak makan Pak Jolino oh iya iya menguat keretak oh luat keretak wajah ya kalau orang dandek aku kan melu-melu nguat keretak lagu ini umpamane lah umpamane lah aku orang dandek kok keretak kopo kan jadi di apa di apa salah satu konsep gamelan eh gamelan dagelan dagelannya Mbak Jolino Mas Bukang sama Mas Bawo itu ada yang ini Mbak Jolino itu punya uang pengen jajak ke Mas Bawo sama Mas Bukang terus tapi harus merewati rintangan-rintangan dalam perjalanannya itu ada sungai sing jembatannya cuma satu batang bambu lemas Mbak Jolino sama Mas Bawo itu itu ya beneran ikut pura-pura apa pura-pura nyabrang itu seolah-olah seolah-olah ada orang-olah hanya itu Mas Bukang itu apa karena dia melihatnya dari sudut pandang realitas karena memang enggak ada apa-apanya ya lewat gitu aja ya sesok sesok tak mau video ini aku juga rekamannya kuy masak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang Peraci eh daerah Peraci itu aku punya regamannya enak kata-kata nih orang enak dandeng yang yang ngetrung itu juga ada yang ngetrung wah ngetrung lawas banget wah itu paketan Banyelan masing porsi enak banget itu wisi nomor yang merangkai orang apa bertiga Mbak Jolino Mas Bowo Mas Bukang kuyurung karawan berhasil ya urung karawan kenek ternyata ketika di dilakoni dilakukan bertiga itu enak banget wah penontonnya nyambung gue yuk iya tapi sementara ini aku ya rodok kepyoh Mas Baga kenapa iya sementara Iki kan eh aku kan partner cuman karo Mbak Jolino to oh iya ya Mas Bowo Dwe kasih bukan lain-lain Oh tadi kan sementara Iki main streaming use pelawaknya segura aku kalau Bajo yang mungkin ketambahan Bu Tami ya Bu Tami tinggu genep-genep tinggul lagu-lagu itu ya tapi ini kan dia corok-corok Arap ngatur Arap ngatur Banyolan ini rada-rada kesulitan ya karena karena kan sepuh-sepuh itu iya Mbak Jawa sepuh Butami ya sepuh yang biasa nih tak gua tak gua gojekan tak gua pelayan-pelayan kan aku karo Bowo ya artinya yang masih muda-muda yang masih kuat-kuat artinya ketika nyenengan pengen kan membuat membuat Banyolan yang agak menggunakan fisik nyenengan pekiwoh kan karena Mas Bowo kan misalnya ditendang di dasis-dasis kan sopan-sopan wae podonomi nah karena Mbak Jolino kesama Mbak Tari kan Eba Tami kan orang mungkin jeneng narkono Mbak Jolino iya guru besarku loh Mas iya guru besar aku saya ngajarin dagel gue ya Mbak Jolino aku dididik Mbak Jolkoe dagel kowe main kowe gawe Banyolan apa dicatat yang buku tak catat Mas aku kowe catatan Banyolan yang gun buku kowe hampir meh 800 sekian judul-judul aku banyak Banyolan ini Alhamdulillah sampai sekarang gue malah hilang wisan hahaha ngambil aku iklan loh tapi enak ngomong maetrak banjir oe kuku kuiwes wakak kelop abe mas nguranggur sekedar buku pakaian wes Oh kasih tak buang itu yang yang apa yang itu malah malah yang buku lagu-lagunya Mbak Jolino yang opoyo ngampung awal-awalan itu itu meletak bahwa itu ada ada itu dokumentasinya anu not notasi lagu notasi-lagu itu ada lagu-lagu ini ngampung di awal-awal itu ada wawah asik lumas nanti metak ketik pulang tak dokumentasi itu ojo nganti opo coro resokin awa edwiwes payu tanggapan ngampungin ya wujung nanti lali garapanis yang lawasnya karena itu yu yu sing tunggu Bapak Tala semua yu sing gue nyambut kawin biya nawai edwi kan kuih yu sing nanti menghasilkan yu nama-nama besar seperti Mas Bugang salah satunya orang besar ya beranjak besar sementara lagi berkembang hahaha jadi kayaknya balbegal dihitung lengopet ya sementara lagi lagi bengkak-bengkak hahaha nanti orang kayak sungguh martabak hahaha gue martabak barang hahaha kan berkembang akhirnya iya aku tak yuk ngelajar banyol lalu ya orang apa-apa kali-kali banyol gojek wih anu kok kuih ini malah tinggal apa tinggal nyudo sepaneng iya kadang wong jagungan mas kadang wong jagungan kuih sepaneng serius banget iya rapik lho iya tenan rapik lho soalnya sepaneng itu arahnya mungkin karpede di dewe-dewe itu mah idealisnya berbagai masing-masing itu itu ke shopping ketat ini ini aku harap dikong, ini apa ini? ini apa ini? bakwan bakwan, oh bakwan, nah ini dipanggap, oh lah sama enggak kayak mau oh rumah utama enggak pakai ini aku ngerti aku meletak sawang, ini apa aku aksesori sih? seorang mau gue ehh, saking asyiknya mendengar cerita Mas Bugang itu nganti laliran awan nih lho orang aku aku asyik ya nengen tak mat mati wong aku orang rokok lagu kepas ke pusulanya aku bergombang ngobrol kembung dadang buri wes jangsek kera haiki jendet nih iya aku udah ke ada di daerah di mundur ya ini mergul tinggi di garisi jadi rakyat dulu saya gila nandai ya ada di tangan buat ini ini coro jawa timur otot otot ya udah bedanya udah mau lho beda daerah yang gandulan tadi ya ya ada yang ada kue cara ini ledar barangnya kita ada seniman dimat kita nanti dimat kita uang Jawa ada panganan yang komplit yang ini dirasanya dirasanya ya empuk, gurih rasa apa sokongan ya, kerasa ya saya pakai lo kue terus ada kerasa di apa yang selangkan ini Bortel kerasa ini yang paling kerasa ini apa? kerasa ini gandum itu kerasa ada kerasa ini gandum ya beneran ya kerasa ini dikasih ini? asin lainnya, ini relatif oh relatif, ini saya menggunakan pas ini saya akan menggunakan pas ini berbeda dengan orang makan misalnya orang makan bakwan ini kalau saya bilang, oh ini asin ya, berarti saya sudah siap saya sudah tanggap ini kurang asin berarti? saya sudah tanggap, saya sudah ngomong oh iya ini iya, iya asin ya, apa yang saya ingin saya ingin ini itu sih itu itu saya, itu saya yang asin kita sudah dengar asin saya ingin ini jaga makan jaga makan resep macam-macam saya makan resep macam-macam yang dia punya raci asin di sini saya makan ada solus, saya sudah mendapatkan saya sudah makan saya akan masak kok rasanya kuih kurang asin artinya uang wedok kuih iseh pengen proses belajar Oh belajar biasa poyon omah-omah kibiya sebagainya rp ya wuih wuih patut dipak bojo Oh loh istri awal wedoknya wotekono mas bugang hahaha ayo squeeze kemalaman ini kemalaman lagi ya patut mas bugang iya patut banyilan mas bugang juga itu kemalaman aku ngerti kuya Soko internet emas Allah tukang Gibson moho betong nih sako HP gendroi titik gendroi tapi banyak banyilan-banyilan mas bugang juga menginspirasi saya nggawe naskah-naskah ketoprak sing rodo umur ngapa ya Oh iya banyak naskah-naskah itu banyak pokoknya saya adekan-adekan saya lucu bayangan kuih mas bugang gini ngini apik saya nggawe mas nggawe ya nggawe konser lakon humor ya sing pelaku ya asik banget tenan asik banget jadi ora-ora anu ora-ora kok bahan banyolan sing wes enek kita ngemas ora jadi masuk masuk alur jadi jadi satu sama alur ceritanya kuih wasik banget tapi itu butuh jam terbang sing banyak enggak ya rasa terbang dur-dur lah sementara cendek wae kahanannya mendung kok maksudnya maksudnya apa ya jam terbangnya artinya pengalaman lah pengalaman pengalaman dia di panggung itu harus harus banyak dulu atau enggak loh lah ya aku mau soal pengalaman soal 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 pemain ya bukan tergantung sehingga steng hmm moya yaitu orang-orang kudu pengalaman duur asal kuih di casting kuih di belajari kuih diajari ya dituntun yowes selama kuih bisa digatok-gatok main nape yowes orang kakelan ya artinya juga tergantung apa ya pemahaman sutradara terhadap makanya kan sutradara kan kudu jeli tuh mas paga iya misalnya kayak mas mus ini pembawaannya karakternya wongi iki ya dewe kuih malah orangnya ke naskah ini nyanyi wongi jadi naskah kuih mengikuti orangnya nah mas mus mesti ngolo makanya enak banget ini karakternya wongi iki naskahnya nah tetap kayak ngini oh ya jadi orangnya dulu ya enggak buat baru gitu ya lagi basicnya karakter yang ini deh pasti pas dengan pasti pas enak banget pembawaannya ya 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 ala hura sahuh wiki semeni kok dicok hujemen hehehe Hai ngorin yang dicok minggu raro yo suwe meneh suwe meneh kembali saya kema pulak onger apa raya radang di obi-obi berang menit lagi lampu lah aku kiyomane kowe kok kok jika membeli mau besok menit bentuk masyarakat bahannya dituruti dituruti opo ngobrol kalau jendengan yuk setekan sesuahnya biasanya kini juga ngebiarkimu lho ayo nanti tinggal ini wong ngemergo aku kiwong yonuruti nuruti dirimu jadi aku kimber goni kiyo selalu iya aku yadulandren raya ngono biasanya ya mbien ke pernah 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 ya Rene tapi tapi pas opo ya awal-awal yo aku iseh galon lah ayo seks jengalan sesuai gantru-gantru Oh ya kayak di waktu gue juga waktu galo dan gantrung-gantrung kayak cahat 6 ya teleponan ngarep ini mas bukan tidak memutu ke kamar mandi mas bukan gitu Oh lang denik engkono awal telpon dikulai telepon ga sedih gagut-gagutnya ya kadang komunikasi kan perlu penting oke mungkin disambung lain kali jenengan longgar malih aku pengen ngobrol banyak soalnya kangen banget sebuah orang ngobrol udah lama nggak ngobrol biasa ini nanti nebiarki lagi saya mau terbatas segini kan ya sedih rasanya ala kedopo yo yo ketemu sesok yo ketemu Oh iya malam minggu nonton Ketoprak Mali Kampang di channelnya Balkan TV Balkan TV nanti Mas Bugang juga main saya juga main besok eh lakon apa lakonnya sumur gumuling lakonnya sumur ngurut-ngurut-ngurut angker oh ya horor kayaknya angker cupli aneh cupli aneh alur yang terlalu nyoboh aku dulu yorong roh yang menurut manusia terhadarannya terima kasih sudah mau mampir kong obsesi mungkin lain kali bisa disambung lagi manut waktu lunggarin jenengan ya semoga mengobsesi kali ini dapat mengobsesi kita semua amin dan ye materun masur dan sami-sami jujur se oh iya kopi ya dadah muri wes dan seker oke oke materun juga ye obsesi ngobrol seputar seni Ketoprak Mali Kampang di channelnya